Warren Buffett pernah berkata, tiga kata terpenting dalam investasi adalah margin of safety. Nah, margin of safety adalah sebuah konsep yang praktikal dan juga masuk akal. Dan bukan hanya kita bisa terapkan dalam investasi, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsepnya sederhana, yaitu sisakan ruang untuk sebuah kesalahan. Jadi gini, misalnya saya kasih contoh dalam sebuah lift ya. Sebuah lift hanya mampu diisi, katakanlah, 10 orang. Nah, kalau kita tahu bahwa lift itu hanya bisa diisi 10 orang, kita jangan berdasarkan masuk kalau misalnya di dalam lift sudah ada 7 orang. Dan yang nanti di luar itu masih banyak. Kita nunggu lift berikutnya. Karena kalau kita berdasarkan masuk, liftnya bisa jatuh. Nah, dalam investasi, kita tahu nih, misalnya value sahamnya itu 1000. Ya, kita jangan beli di 900, kita jangan beli di 800, kita beli kalau bisa di 500 atau ya sekitar-sekitar itu. Kalaupun nanti hitungan kita salah, ternyata jadi 700 hitungannya, kita masih bisa untung. Jadi seperti itu. Dengan konsep ini, banyak sekali investor-investor itu yang menerapkan value investing, menerapkan konsep pemikiran margin of safety itu menjadi sukses dan kaya dari investasi saham. Katakanlah misalnya seperti Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham, Lilloo, bahkan Pak Lokeng Hong. Nah, sebagai orang yang ingin mengadopsi value investing, tentu saya mengajurkan Anda yang ingin belajar value investing untuk menerapkan konsep yaitu margin of safety. Tapi ya, saya perhatikan, banyak dari kita justru itu tidak pernah dan tidak bisa menghitung value sebuah saham. Kalau value sebuah saham tidak bisa dihitung, ya margin of safety juga tidak bisa. Jadinya mereka tidak tahu nih seperti apa, dan kebanyakan mereka hanya menanyakan kanan-kiri. Benar tidak? Nah, jadi kalau misalnya mereka tidak bisa hitung margin of safety, bagaimana mereka bisa beli saham dengan aman dan nyaman? Jadi saya akan coba jelaskan melalui video ini, dan harapannya semoga di akhir video, Anda semua ini sudah mengerti bagaimana cara menghitung value sebuah saham dan bagaimana cara menghitung margin of safety. So, let's go! Untuk bisa menghitung margin of safety, di mana hal ini sangat amat penting dan sentral, dalam karya Warren Buffett ketika dia berinvestasi, kita mesti tahu dulu bagaimana caranya kita menghitung nilai intrinsic. Nah, Warren Buffett itu pernah merefer penjelasan soal intrinsic value atau nilai intrinsic itu dari buku The Theory of Investment Value karangan John Burr Williams. Bunyinya begini, nilai intrinsic dari saham, bonds, atau bisnis apapun hari ini ditentukan oleh seluruh uang yang mampu dihasilkan aset tersebut sepanjang umurnya secara present value. Nah, paham nggak? Nggak. Oke, saya jelasin pelan-pelan. Jadi, jika Anda bayangkan, Anda adalah pemilik sebuah bisnis ya. Jadi, sang pemilik tunggal, Anda pegang 100% dari sebuah bisnis. Nah, untuk bisa mengetahui value dari bisnis Anda tersebut, Anda perlu dua hal. Nah, yang pertama adalah berapa uang yang mampu dihasilkan oleh bisnis tersebut. Yang kedua adalah berapa nilai uang tersebut yang ada di masa depan itu secara present value. Jadi, hari ini tuh nilainya berapa gitu. Berapa nilainya hari ini? Nah, so, berapa uang yang memposisikan sebuah bisnis, Buffett itu sering menyebutnya sebagai owner's earnings. Nah, untuk bisa tahu berapa owner's earnings, kita perlu lihat laporan arus kas atau cash flow. Nah, rumusnya adalah arus kas operasional kita kurangkan dengan capex atau capital expenditure. Nah, arus kas operasional adalah uang yang dihasilkan oleh bisnis tersebut dari aktivitas operasionalnya, dari jualan, bayar supplier, netnya berapa gitu. Nah, capex atau capital expenditure itu adalah biaya modal yang perusahaan itu harus keluarkan untuk maintain operasionalnya. Nah, saya kasih contoh misalnya di sini ya. Ini kita lihat laporan keuangannya Mark Dynamics. Ini contoh saja. Jadi, teman-teman bisa buka ke cash flow-nya. Ini kan laporan arus kas konsolidasi. Yang kalau di atas kan ini ada yang laba rugi ya. Nah, kita lihat ke yang laporan arus kas. Nah, rumusnya tadi kan arus kas operasional. Arus kasnya itu dipulai dari aktivitas operasi. Berarti ini Rp182 miliar. Nah, kita kurangkan dengan capex. Capex itu biasanya adalah perolehan aset tetap. Jadi, kita kurangkan saja. Rp182 miliar kita kurangkan dengan Rp24 miliar. Ya, Rp25 lah kita bulatkan. Rp180 dikurangkan dengan Rp25 berarti Rp157 miliar. Jadi, itu adalah owner's earnings-nya si Mark. Jadi, kalau teman-teman ketika nanti... Ini dalam 9 bulan ya. Nanti setelah setahun kita hitung lagi. Jadi, sebagai pemilik dari Mark, Anda lihat itu kan? Berapa uang kasnya Mark. Kemudian, berapa yang dia bayarkan untuk maintain operasional. Untuk maintain competitive advantage-nya melalui capex. Nah, dia bayarkan itulah menjadi free cash flow. Nah, free cash flow itu biasanya merupakan potential dividend. Jadi, makanya Buffett itu ngeliat-nya dari owner's earnings. Karena itu bisa dibagikan dalam bentuk dividend. Atau perusahaan bisa gunakan untuk dia ekspansi lagi dan sebagainya. Nah, dalam contoh ini kita asumsikan kita sedang ingin membeli sebuah cafe ya. Yang jualan kopi dan juga cemilan. Dalam 10 tahun terakhir, free cash flow dari cafe ini adalah seperti ini. Nah, jadi contohnya sangat sempurna memang. Jadi, free cash flow dari cafe ini tumbuh 10% secara konstan setiap tahun. Lebih konsisten ini kan daripada janji dia. Nah, jadi setelah kita lihat-lihat, kita survei lokasinya, kita lihat-lihat bisnisnya segala macam. Ternyata kita lihat, wih ini prospek banget. Kawasannya makin rame, tempatnya itu makin strategis. Dan juga yang kita notice adalah orang-orang itu rela ngantri, nunggu untuk minum di cafe itu, untuk nongkrong di cafe tersebut gitu. Jadi, sudah ada konsumen setia nih. Nah, jadi kita asumsikan dia masih mampu tumbuh 10% dalam 10 tahun ke depan. Jadi, future cash flow-nya akan terlihat seperti ini. Nah, di tahun ke-10 kita akan jual bisnis ini seharga 10 kali free cash flow-nya. Jadi, step berikutnya adalah kita jumlakan seluruh free cash flow dan kita tahu berapa totalnya. Tunggu-tunggu. Belum dulu, belum, belum. Jadi sabar. Jangan lupa, kita harus present value-kan dulu. Kan itu semua uangnya di masa depan kan. Nah, uang kita terima tahun ini, itu tentu lebih berharga, lebih valuable dibandingkan uang kita terima 7 atau 8 tahun lagi. Bener kan? Nah, kenapa uang yang hari ini itu lebih valuable dibandingkan dengan uang yang kita terima 7 atau 8 tahun lagi? Karena, ya, logikanya kalau misalnya kita terima uang yang hari ini, kita bisa investasikan, kita bisa putar duitnya, sehingga bisa menghasilkan uang lebih besar. Sehingga kita nggak perlu nunggu 7-8 tahun lagi untuk dapat nilai yang sama. Nah, ini konsepnya sangat-sangat mendasar, jadi Anda perhatikan baik-baik. Kalau misalnya Anda disuruh milih uang 100 juta hari ini atau 100 juta tahun depan, lebih pilih mana? Pasti hari ini. Kenapa? Karena Anda 100 juta itu, Anda bisa investasikan. Katakanlah, dapat return 10%. Jadi, perhatikan baik-baik, ini penting ya. Dapat return 10%. Tahun depan, sudah jadi 110 juta. Artinya apa? Artinya kalau misalnya Anda mau nunggu, Anda mau nunggu tahun depan, Anda harus dapat di atas 110 juta, baru worth it. Anda bisa menunggu. Dapat ya gambaran. Jadi, kalau misalnya Anda minta 10%, berarti tahun depan, dia harus bisa kasih di atas 110, baru itu worth it. Jadi, 110 juta tahun depan, kita present value-nya adalah 100 juta hari ini. Nah, dengan discount rate tadi, itu adalah 10%. Kita mensyaratkan 10% return. Jadi, discount rate ini tergantung Anda pengennya dapat return berapa gitu. Nah, kita perlu present value-kan dulu ya, dari semua cash flow tadi kita sudah hitung. Berapa sih nilai sesungguhnya dari uang tersebut hari ini? Kan ada yang tahun ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan seterusnya. Untuk itu, kita perlu mendiskonkannya dengan discount rate yang sesuai. Ini tergantung berapa yang Anda syaratkan gitu. Yang Anda minta itu berapa. Jadi, misalnya Anda ingin 15% per tahun, 20% per tahun, 30% per tahun, itu Anda yang tentukan. Meskipun sebenarnya ada rumusnya, kayak yang dari Aswad Damodaran, dia ada hitung dari beta lah, kemudian harus ditambahkan dengan equity risk premium, segala macam. Menurut saya pribadi, ya pada akhirnya kita balik ke yang simple-simple aja. Anda pengennya return berapa gitu. Jadi, sesimpel itu. Lihat saja, dalam contohnya kita minta 25% ya. Agak maruk sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi, nanti present value-nya ya, yang setelah kita diskon, akan terlihat seperti ini. Nah, jangan lupa kita juga diskonkan yang di tahun ke-10 kita jual dengan harga 10x free cash flow-nya. Nah, sekarang kita akan dapat seluruh kan, intrinsic value-nya kita sudah tahu nih, intrinsic value-nya berapa. Yaitu sekitar 2,1 miliar. Jadi, kalau misalnya kita beli cafe ini dengan harga 2,1 miliar, maka kita bisa dapat return 25% per tahun. Nah, tapi kalau misalnya pemilik cafe yang bilang dia mau jualnya 3M, ya return Anda jadi lebih rendah. Tinggal Anda balik lagi, worth it nggak untuk Anda minta segitu? Anda bandingkan dengan investasi yang lain, apakah ada investasi lain yang bisa dapat return lebih besar. Nah, tapi kalau misalnya si pemilik lama tuh lagi BU banget, dia lagi stress banget, lagi krisis nih misalnya, dia jual murah gitu, udah lah ambil aja nih 1 miliar gitu. Yaudah, berarti kita dapat diskon 50% dari value yang kita hitung tadi. Maka kita dapat return yang akan bisa lebih besar daripada 25% per tahun. Nah, jadi connect ya konsepnya ya. Kalau misalnya harga saham bagus turun, jangan panik dijual karena bisa jadi Anda dapat barang diskon gitu. Sama seperti ketika harga saham naik, jangan FOMO ngejar kereta karena Anda dapat harga yang lebih tinggi, lebih mahal. Jadi return-nya kan jadi lebih rendah. Gimana? Make sense kan? Nah, pasar saham setiap hari, setiap hari tuh ya, memberikan kita harga di pasar. Jadi harga, bukan value. Jadi setiap hari ada yang awar BCA 20 ribu, 30 ribu, ada yang awar BCA, TMG 25 ribu, dan seterusnya gitu. Jadi ada ratusan saham atau bahkan ribuan saham yang setiap hari itu ada transaksinya. Dan setiap hari itu harganya kebentuk. Ini adalah keuntungan yang sangat besar bagi kita sebagai investor. Karena kita bisa melihat, punya banyak sekali pilihan dari perusahaan-perusahaan yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Kita dapat informasi laporan keuangannya, kita bisa kira-kira intrinsic value-nya berapa, kita bisa hitung. Kita bisa bandingkan dia dengan harganya, dengan value-nya. Kita tahu, kita bisa kira-kira lah apakah ini itu mahal, murah, atau fair gitu harganya. Itu adalah advantage yang sangat luar biasa yang kita dapatkan sebagai investor. Nah, tapi ingat ya, semua tadi itu cuma asumsi. Kali lagi ini asumsi, discounted cash flow itu semuanya asumsi. Di mana kita coba memperkirakan berdasarkan informasi yang kita kumpulkan selama ini. Benar, kita bisa memperkecil error atau kesalahan kita dengan kita memilih perusahaan-perusahaan yang bagus, return bisnisnya oke, bisnisnya bagus, manajemennya oke, brandnya oke, yang punya mode finansialnya solid dan sebagainya. Nah, tapi kita juga harus sadari bahwa ada faktor yang tidak bisa kita prediksi yang bisa mempengaruhi value saham tersebut. Misalnya kalau tiba-tiba terjadi gempa bumi di daerah tersebut, bagaimana sehingga harus ditutup 6 bulan nggak bisa jualan. Atau kayak kemarin covid nggak bisa jualan setahun gitu. Nah, itu kan adalah faktor-faktor uncertainty-nya yang terjadi di pasar. Tentu ini akan sangat mempengaruhi future cash flow, kinerja dari bisnisnya. Intinya adalah adanya uncertainty atau ketidakpastian yang di market gitu, ya di bisnisnya. Jadi kita nggak bisa dengan 100% yakin value-nya itu segini, kita nggak bisa dengan 100% yakin. Nah, karena kita tidak bisa 100% yakin pada prediksi cash flow kita, maka kita juga tidak bisa 100% yakin pada perhitungan valuasi kita, dengan intensi kita. Sehingga kita perlu membeli bisnis tersebut dengan ada margin of safety. Jadi ada, kalau misalnya seribu, jangan pasti seribu belinya. Jadi kita tidak membelinya di harga yang kita set value-nya segitu, tapi kita beli di bawah itu. Jadi kalau misalnya kita salah hitung pun masih ada buffer-nya, jadi kita masih bisa untung. Meskipun untung-untungnya itu nggak maksimal gitu ya. Nah, set color month itu pernah berkata begini. Margin of safety diperlukan karena valuasi adalah seni yang tidak selalu tepat. Masa depan penuh ketidakpastian dan investor adalah manusia yang bisa melakukan kesalahan. Nah, jadi kita setelah kita menghitung value-nya tadi, intrinsic value-nya tadi, kita diskonkan lagi. Jadi misalnya value-nya seribu gitu. Let's say kita hanya akan masuk kalau misalnya harganya itu turun di bawah seribu, katakanlah 50% ya. Jadi kita hanya akan beli sahamnya kalau misalnya harganya 500. Jadi kalau ya masih di 1.900, 800, ya kita nggak beli dulu. Ya, 700, 600, kalau kita mulai lirik, kita mulai kalau mau masuk ya silakan-silakan. Tapi yang intinya adalah ada margin of safety yang besar, yang nyaman. Kalau misalnya kita salah, kita pada akhirnya masih bisa untung. Nah, dengan konsep ini, Anda bisa dapat return yang besar, tapi downside-nya itu cukup terbatas. Karena Anda belinya murah sekali, bisnisnya bagus murah sekali gitu. Jadi kalau misalnya Anda salah hitung pun, ya pada akhirnya Anda masih dapat untung sedikit. Nah, semakin unpredictable bisnisnya, semakin besar kita minta margin of safety-nya. Nah, peluang-peluang seperti ini, yang margin of safety-nya besar, itu nggak selalu muncul. Jadi kalau misalnya kadang-kadang, kadang-kadang dia tiba-tiba muncul gitu. Jadi kalau Anda beruntung banget, kalau misalnya Anda nonton video ini, terus Anda praktekkan, Anda washlist-kan aja beberapa saham, Anda yang bisa hitung dia punya value-nya. Seringkali kita mesti nunggu kan, ketika bisnis bagus, biasanya harganya kan mahal. Seringkali ya, kita mesti nunggu harga sahamnya turun sehingga menjadi discount. Nah, ketika itu terjadi, kalau Anda sudah ngitung, ya Anda sudah praktekkan isi video ini, ya Anda beruntung, Anda bisa ambil kesempatan itu, ketika harga sahamnya turun drastis. Nah, ini kita kasih contoh kayak gini ya, ini ada ilustrasi yang sederhana. Yang kuning ini adalah harga saham yang tiap hari bergerak, ya. Yang putih ini adalah perhitungan intrinsic value kita. Jadi ada perusahaan yang intrinsic value-nya bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dulu mungkin harga sahamnya itu di atas intrinsic value-nya. Jadi dia overvalued, ya kemahalan. Nah, one day, entah apapun itu penyebabnya, bisa jadi karena sentimen pasar, ya, ketakutan pasar, lagi krisis, segala macam, harga sahamnya turun nih, menjadi fair value-nya. Apakah saatnya sudah beli? Belum, ya. Sekali lagi, belum. Yang kita lakukan apa? Kita tunggu. Kita tunggu dia turun lagi lebih dalam, sampai dia memberikan diskon atau margin of safety tadi. Nah, ini tergantung Anda. Ya, ini tergantung Anda, Anda mau minta diskon berapa banyak. Kalau misalnya, tapi jangan mauruk-mauruk juga. Diskon 50%, udah oke lah, sincay lah, masuk lah gitu. Jangan sampai diskon 90%, gitu. Ya, belum tentu dapat. Tapi kalau misalnya ada, ya silahkan. Jadi, kalau misalnya udah diskon nih, 30%, 40%, ya, 50%. Kalau bagi Anda sudah mau masuk, silahkan masuk, gitu. Kalau misalnya most-nya sudah nyaman bagi Anda, ya Anda beli. Nah, tapi perlu diketahui, meskipun Anda beli dengan most yang besar, ya margin of safety yang besar, harga saham itu masih bisa turun lagi. Karena kan market lagi panik, gitu kan. Harga saham turun kan biasanya market lagi panik. Dan kita nggak pernah bisa ngukur, nggak pernah bisa tahu dengan pasti kapan market panik akan selesai. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang pernah bisa tahu. Even Warren Buffett, kita nggak tahu. Dan dia jadi kaya tanpa perlu tahu itu, oke. Jadi, itu konsep penting. Dia nggak perlu tahu, kapan panik akan selesai. Yang penting kita tahu, harga sahamnya lagi diskon, perusahaan yang bagus, dia beli. Nah, setelah dibeli, ya pas under value, ada margin of safety, kita beli. Berikutnya adalah kita nunggu aja. Oke, kita nunggu. One day, kalau misalnya analisa kita benar, kita yakin ini perusahaan yang bagus, harga sahamnya berada dalam kondisi under value, one day, market pasti sadar. Ya, yang dibilang oleh Benjamin Graham, dalam jangka pendek, itu adalah voting machine, mesin voting dalam jangka panjang, itu mesin timbangan. Mesin timbangan itu artinya apa? Mesin timbangan itu artinya adalah, pada akhirnya perhitungannya akan tepat, gitu. Pada akhirnya mereka akan get it right. Jadi, oh, ini market pasti akan sadar, gitu. Bahwa, oh, ini sahamnya kemurahan. Sehingga ada yang beli, ada big fund masuk, atau segala macam, ya, sehingga dia drive harga sahamnya naik. Bisa jadi ke fair value, atau bisa jadi di atas intrinsic value-nya. Menjadi over value lagi. Nah, ini menariknya. Kalau misalnya kita beli perusahaan yang bagus, bagus banget, intrinsic value bisa terus meningkat, kita bisa hold saja. Jadi, kita ambil pada saat lagi diskon, imagine what's up yang besar, ya, dan kita bisa terus riding the trend, sampai dia terus compounding-compounding dalam bertahun-tahun. Dan, kalau misalnya, teman-teman belinya yang cyclical, ya, yang perusahaan cyclical, ya, kalau udah sampai fair value, ya, kita udah mulai jual lah. Ya, kita nggak expect dia bisa terus compounding. Karena kan, ya, kita tahu commodity, atau yang cyclical itu pasti ada siklusnya. Nah, ini semua key inggrisnya sudah terpunuh nih. Perusahaan yang bagus, kita understand bisnisnya, kita bisa hitung cash flow-nya berapa, perkirakan, kita bisa tahu value-nya berapa, ya, ada margin of safety-nya, ya, kita beli. Dengan konsep kayak gini, investor-investor yang tadi saya sebutkan di awal, mereka bisa make money dari pasar saham. Bukan hanya 1-2 tahun, bukan hanya 1-2 bulan, tapi juga berdekade-dekade. Jadi, kita tinggal tiru aja caranya, konsepnya lebih kurang seperti itu. Dan, dengan begitu, ya, kita nggak fomo ketika ngejar saham yang naik, kita nggak takut ketika saham yang lagi turun. Nah, jadi gitu ya, guys. Lebih kurang caranya kita prediksi cash flow-nya akan berapa. Anasa bisnisnya dulu, kita paham bisnisnya bagus, stabil. Temperasi cash flow-nya berapa, habis itu baru kita present value-kan, kita jumlahkan, itulah yang menjadi intrinsic value. Nah, tapi kalau boleh jujur ya, saya tuh nggak ngelakuin itu ketika saya melakukan valuasi. Dulu ya, ya, ketika saya masih bekerja, itu ketika valuasi, saya harus discount cash flow, different discount model, segala macam, saya harus hitung gitu. Tapi sering berjalanan waktu, saya sadar bahwa sebenarnya, opportunity di pasar itu, kadang-kadang, kita bisa lihat, kita udah jelas-jelas tahu ini perusahaannya sudah bagus. Ya, kita jelas-jelas tahu ini perusahaan bagus. Dan harga di pasar jelas-jelas terlalu murah. Jadi, kalau misalnya teman-teman notice ya, waktu saya hitung discount cash flow tadi, yang untuk cafe tadi, itu PI ratio 7-8 kali. Jadi, PI ratio 7-8, discount rate 25%, itu fair value ada di situ. Jadi, ya, saya simply menggunakan itu. Ya, cara berpikir itu saya kopikan saja. Jadi, saya tahu, kalau misalnya company-company yang stabil banget, PI 15, PI 14, ya itu potentially, potentially under value. Ya, kalau misalnya perusahaan yang bagus banget ya. Apalagi kalau misalnya PI-nya kita dapat di bawah 10 gitu. Tapi, saya sarankan teman-teman yang baru coba valuasi, pakai aja dulu cara berpikirnya. Hitung discount cash flow-nya, ngerti dulu caranya, konsepnya gimana. Baru nanti nyambung tuh dengan PI ratio-nya. Nah, jadi, yang penting sih, teman-teman, coba-coba saja, sampai ketemu yang klik. Kalau saya klik yang seperti ini gitu. Dengan begitu, saya hanya nyari, jadi, cara berpikirnya gini, saya hanya nyari company yang jelas-jelas bagus dan jelas-jelas murah. Jadi, kalau misalnya yang jelas-jelas mahal, saya hindari saja. Pakai cara inversion-nya Charlie Munger gitu. Kalau misalnya, kapain yang jelas-jelas mahal, yaudah, saya tinggalkan, saya cari yang jelas-jelas murah. Karena, saya nggak perlu hitung susah-susah untuk tahu bahwa dia ini, sudah pasti murah. Oke? Saya nggak perlu hitung. Karena, pada akhirnya, kalau misalnya kita lihat depan mata ini, ini kayak murah deh. Jadi, Moniz Pablo bilang, kayak hit you with a brick gitu. Ini jelas-jelas murah, jelas-jelas bagus. Anda mau pakai definisikan model, mau pakai discounted cash flow, mau pakai apapun lah. Mau pakai beta-beta yang, yang di, di, ajarkan di kuliah, segala macam. Untuk hitung, market risk premium, segala macam. Pada akhirnya, Anda nge-creve pada conclusion, bahwa ini jelas-jelas murah. Oke? Jadi, kita hanya nyari yang kayak gitu. Jadi, save me a lot of time. Jadi, saya pengen cari yang, kalau teman-teman tahu, saya pernah bilang bahwa, saya pengen nyari yang no-brainer. Jadi, jelas-jelas bagus, jelas-jelas murah. Nah, semoga video ini bermanfaat. Silahkan diperhatikan. Jadi, bisa teman-teman, bisa belajar dari sini juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Have a great investment journey. Dadah!